Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat, ketemu lagi sama Syafian Kali ini saya mau mencoba Untuk import blogspot secara manual Dimana kontennya nanti saya gunakan Untuk auto-pin Di Pinterest, oke Jadi pertama, saya udah punya Database atau data Konten di tools e-mac Saya mau coba buat clear all export terlebih dahulu Kita bisa lihat ada beberapa niche Kita edit dulu pastikan Untuk backdate nya itu 7 hari Dan schedule saya pakai plus 3 bulan Oke, saya coba export terlebih dahulu Untuk export blogspot Oke, udah selesai Saya mau cek terlebih dahulu Mau ngasih teman-teman bahwa Untuk Per niche nya ini, untuk fashion ini ada sekitar 1.600 Konten Untuk glasses ada 3.600 konten Untuk niche Gucci ada 1.600 konten Untuk Jordan ini Paling banyak 4.400 konten Oke Jadi nanti saya mau testing langsung Menggunakan niche Jordan Oke, jadi disini Saya akan menggunakan Jordan Sekitar Size nya 55 MB Oke, kita mau coba Apakah bisa apa enggak Disini saya udah punya blogspot Baru aja gue bikin Dengan nama Jordan Jordan Reference Langsung aja kita ke setting Lalu kita coba untuk import content Import Nah, disini saya mau mencoba untuk copy Oke, disini kita open XML nya Kita nunggu sampai selesai Jadi ini kalau 55 MB Kayaknya agak lama ya Karena Untuk import nya ini Saya menggunakan koneksi 30 MBPS Menggunakan salah satu ISP di Indonesia Yaitu Indihome Dimana Indihome ini Walaupun 30 MBPS Tapi untuk kecepatan upload nya itu Cuma 1 per 10 Sekitar 3 MBPS Jadi lumayan Low Oke, kita tunggu aja sampai selesai Nah, sembari menunggu Kita Pause terlebih dahulu Oke, udah selesai import Sambil nunggu Kita mau coba buat Edit temanya terlebih dahulu Oke, disini saya menggunakan Template Ometik Blogspot Oke, dimana Ini adalah template sederhana Yang tentunya Digunakan Bertujuan Atau dibuat untuk Teman-teman pengguna AGC Oke Ini untuk prosesnya cukup lama Karena biasanya Kalau habis import itu Lumayan Lama ya Ada beberapa Hal Mungkin Mungkin Di dalam sistemnya Lagi Sibuk Buat upload Oke Kita coba lagi Coba lagi Buat Update Jadi untuk Jordan ini Sekitar 4400 Kalau kita lihat tadi Udah selesai Kita Coba Refresh Kita edit Mobile settingnya Kita pilih Desktop Oke Kita pilih Desktop Kita coba Save Kalau misalnya Lama Kita coba Refresh lagi Kita edit Kita pilih Desktop Desktop Oke Ini Lumayan lama Karena mungkin Blogspotnya ini Lagi diisi Konten Kayaknya Hasil dari Import tadi Biasanya Untuk Blogspot ini Ada limit Server Jadi Limit Yang Server Set Jadi Terserah Blognya Itu Blogger Itu Kadang Kalau kita Import Kadang Cuma Masuk Sebagian Misalnya Kita Import 1000 Cuma Masuk 300 Atau Berapa Dan Ketika Import Mungkin Bisa Saja Gagal Itu Bisa Karena Koneksi Mungkin Atau Mungkin Karena IP Nya Udah Keseringan Buat Import Atau Mungkin Gmail Ini Udah Limit Oke Jadi Cara Untuk Mengatasi Hal Tersebut Tentunya Kita Pastikan Menggunakan Fresh IP Koneksi Yang Stabil Tentunya Kalau Size nya Besar Kalian Koneksinya Juga Harus Besar Juga Misal Ini Saya Menggunakan 30 Mbps Ternyata Kuat Buat Import 4400 Konten Sekitar 55 MB Kita Lihat Di post Kita Klik Oke Ini Cuma Masuk 300 Ini Mungkin Bisa Karena Limit Atau Mungkin Karena Lagi Proses Kita Kalau Mau Ngecek Kita Refresh Secara Berkala Disini Tadi 300 Jadi 900 Yang Terpublish Udah 75 Yang Masuk Schedule 825 Ini Karena Saya Menggunakan Min 7 Hari Sampai 3 Bulan Kenapa Kayak Itu Karena Gue Bertujuan Berasumsi Nantinya Ketika Ada update Terbaru Nanti Pinterest Juga Update Pin nya Secara Otomatis Sehingga Setiap Hari Demi Hari Nanti Bakalan Nambah Terus Pin nya Dan Juga Konten Yang Terpublish Selain Itu Ada Kemungkinan Ketika Kita Menggunakan Schedule Ini Memperbanyak Schedule Sehingga Proses Importnya Itu Lebih Mudah Jadi Gue Nggak Tahu Juga Sistem Yang Gimana Yang Jelas Dengan Kecepatan 30 Mbps Gue Bisa Import 4400 Konten Dalam Satu File XML Kedalam Satu Blogspot Oke Kita Coba Lihat Ini Masih 900 Kita Coba Refresh Udah 1200 Oke Sembari Nunggu Kita Mau Coba Bikin Akun Pinterest Oke Kita Post Terlebih Dahulu Oke Untuk Akun Pinterest Ini Saya Mau Daftar Terlebih Dahulu Kita Buka Pinterest Disini Saya Mau Coba Sign up Menggunakan Gmail Karena Biar Lebih Mudah Aja Ketika Mau Login Gue Coba Isi 20 Oke Terus Untuk Ini Saya Mau Ganti Misal Chordanoid Oke Start 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 Oke Ininya Pake Vian Platinum Oke Kita Next Aja Untuk Ini Saya Menggunakan Female Aja Biar Kelihatan Feminim Di Mata Pinterest Oke Oke Untuk Ini Untuk Negaranya Saya Menggunakan US Terus Women Fashion Terus Ini Terserah Teman 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 Mau Pilih Apa Terserah Untuk Ini Saya Memilih Beberapa Needs Yang Mungkin Hampir Mirip-mirip Dengan Content Yang Saya Punya Oke Done Oke Disini Teman-teman Bisa Nelihat Ini Ada Random Address Generator Ini Untuk Menambahkan Ini Aja Informasi Ini Sudah Kita Buat Kita Convert Ke Business Jadi Dari Akun Personal Kita Jadi Akun Bisnis Oke Untuk Brand Name Tadi Kita Jordan Noid Store Untuk Websitenya Kita Punya Website Kita Punya Website Yang Baru Aja Kita Bikin Kita Copy Address Kita Masukin Kesini Oke Lalu Disini Kita Bisa Pilih Misal Fashion Lalu Kalau Saya Ini Def Content Grow Oke Gini Aja Kita Pilih Blogger I'm not Interest To Advertise Terus Untuk Ini Kita Close Aja Kayaknya Apa Kita Pilih Aja Oke Oke Terus Kita Balik Lagi Ke Setting Akun Oke Disini Teman-teman Bisa Masukin Data-datanya Misal Ini Saya Mau Coba Washington Saya Mau Isi Ini Ini Untuk Ini Tour Dan No Tour Terus Untuk Emailnya Nanti Nanti Kita Masukin Masukin Emailnya Ini Film Platinum Oke Jadi Sudah Selesai Untuk Ini Plus 1 Unity States Terus Mungkin Masukin Ini Aja Terus Untuk Addressnya Kita Kita Masukin Terus City Kita Masukin Washington Terus Postal Code Kita Masukin Country Kita Pilih Amerika Oke US Oke Sudah Selesai All About Jordan And Stop Kayak gitu Gak aja lah Pokoknya Terserah teman-teman Mau isi apa Kita save Udah save Lalu Kita Ke Climb Account Disini Kita Climb Websitenya Disini Kita Pakai Bisa Insert HTML Tag Atau Upload HTML File Atau Text Record Untuk DNS Kita Pilih Yang HTML Tag Disini Kita Ketema Lagi Kita Edit HTML Kita Masukin Di Dalam Head Oke Kalau Saya Taruh Sini Aja Di Dalam Head Tag Oke Kita Tunggu Sampai Prosesnya Selesai Disini Prosesnya Lumayan Lama Karena Kita Masih Nge Proses Postingan Postingan Hasil Dari Import Tadi Jadi Ini Lumayan Lama Kalau Lama Kita Coba Klik Lagi Atau Kita Bisa Refresh Mungkin Oh Ini Udah Belum Ini Udah Selesai Udah Selesai Obed Failed Kita Coba Refresh Dulu Udah Update Ini Lalu Disini Kita Continue Lalu Kita Masukin URL URL Dari Domain Blosspot Yang Kita Bikin Tadi Kita Verify Udah Kalau Udah Terverifikasi Kayak Gini Kita Langsung Close Aja Gak Apa Untuk Jordan Ini Udah Selesai Dari Selesai Diklaim Ini Ada Tandanya Unclaim Oke Langsung Kesini Untuk RRS Feednya Ini Kita Masukin Kayak Gini Lalu Kita Masukin Feeds Kita Tulis Feeds Strip Post Default ALT RSS Kita 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 Checking Oke Udah Jadi Ini Oke Langsung Aja Kita Misal Kita Bikin Port Baru Namanya Jordan 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 List Oke Terserah Kalian Mau Bikin Apa Kita Save Oke Setelah Save Kita Bisa Balik Lagi Ke Blogspot Kita Lihat Checking Checking Udah Sampai 3000 Artikel Jadi Kalau Lancar Ini Bisa Sampai 4400 Artikel Dimana Yang Terpublish Udah 227 Yang Schedule Masuk 2700 Ini Kalau Ini 3,3k Kalau Kita Refresh Mungkin Udah Sampai 3,3k Iya Betul Betul Sih Tadi Udah Selesai Lalu Kita Checking Ke Pin Terus Yang Kita Punya Oke Disini Kita Bisa Lihat Udah Masuk Sekitar 21 Pin Kita Bisa Lihat Di Semua Pin Oke Ada Jordan 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 Pokoknya Jordan Tentang Jordan Dimana Jordan Famous Jordan One Silver Oke Kita Checking Lalu Kita Lihat Disini Ada Link Mengarah Ke Postingan Blogspot Kita Kalau Kita Klik Nanti Dia Mengarah Ke Blogspot Yang Kita Punya Oke Dari Sampai Sini Kita Udah Berhasil Import XML Blogspot Secara Manual Lalu Kita Connect Blogspot Ke Pinterest Sehingga Nantinya Pinterest Akan Auto Pin Berdasarkan RSS Feed Blogspot Yang Kita Punya Oke Jadi Untuk Schedule Ini Saya Harapkan 3000 Artikel Ini Kedepannya Bakalan Auto Pin Auto Pin Sehingga Semakin Banyak Pin Semakin Banyak Peluang Visitor Akan Masuk Ke Blogspot Kita Melalui Pinterest Oke Jadi Kayak Gitu Aja Semoga Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Kalau Enggak Bermanfaat Ya Apa Boleh Buat Karena Ini Tutorial Buat Teman Teman Yang Membutuhkan Yang Belum Tahu Yang Pengen Menambah Experience Kalian Bisa Coba Tes Dengan Metode Yang Dari Awal Kita Lakukan Oke Jadi Kayak Gitu Aja Makasih Bye Bye